Hai guys, kita obrol dengan gosipi for you guys. Yang menurut rumornya, dalam waktu yang sangat dekat, mungkin bulan September ini akan merilis smartphone yang levelnya level dewa. Berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Kenapa dikatakan smartphone level dewa? Ya, karena digadang-gadang punya kamera dengan resolusi sekitar 22 dan 24 megapiksel. Terus, luas layarnya sampai ke pinggir-pinggir. Saking luasnya, menghilangkan tombol home-nya guys. Dan mungkin pada smartphone ini disematkan fingerprint di bagian layar kaca depannya. Mungkin loh. Berbagai media juga turut membinjakan rumor smartphone Vivo yang baru ini. Salah satunya dari Instagram Best Indotech yang merupakan salah satu anggota reviewer Indonesia. Gosip punya gosip, nama dari smartphone Vivo baru ini adalah V7 atau V7 Plus. Mungkin perbedaan keduanya ada pada besar layarnya. Walau ini masih sebatas rumor, tapi kok saya merasa ini seperti akan menjadi kenyataan ya guys? Mungkin Vivo berhasil bikin narik perhatian orang-orang termasuk saya dan kamu mungkin. Gimana nggak menarik perhatian? Berdasarkan rumor yang beredar aja, Vivo yang baru ini nantinya akan dibekali segudang fitur keren. Oh iya, kenapa saya bilang ini bisa jadi smartphone level dewa? Karena kalau menurut rumor akan dinamakan V7 atau V7 Plus. Kok loncat dari V5 ke V7? Nah, itulah sebabnya dengan loncatan ini bisa jadi fitur-fiturnya juga melompat drastis. Walau smartphone ini seperti memiliki fitur ala dewa terutama dalam hal kameranya, tapi harganya tetap bersahabat loh guys. Katanya sih sekitar cuma 5 jutaan. Oh iya, kemarin saya sempat posting beberapa topik di Instagram saya soal gosip kehadiran Vivo V7 atau V7 Plus ini. Yuk kita lihat beberapa komentar dari netizen. Dari dian underscore cah. Kalau bener full view display rasio 9-18 dan prosesornya minimal Snapdragon 6XX dan fingerprint under glass, percayalah, sepertinya seumur hidup gue bakal pertama kali beli HP merek Vivo. Ada juga dari ala underscore jajari 25. Wah, bisa jadi flagship killer nih kalau harganya cuma 5 jutaan. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu-kamu? Pasti bikin penasaran kan? Makanya jangan beranjak kemana-mana. Kalau mau beli HP, tahan dulu. Tunggu sampai Vivo V7 dan V7 Plus ini dirilis. Nggak lama lagi kok kayaknya. Atau kalau kamu ganti HP baru, bisa persiapkan diri untuk kehadiran smartphone Vivo yang baru ini. Oke, gitu dulu ya guys. Gosip-gosipnya. Jangan lupa, Vivo selalu di hati kita semua. Bye! Wusss!